abad a'udhu billahi minasyayatlanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli ala salli ala salli muhammad wa ala salli muhammad amma ba'du fa'man a'ata bin galbi husnan nisra siapa orang yang memberikan dari hatinya akan bagusnya menyimak jadi menyimak itu tidak cukup dengan tariha harus dengan hati ya mulai cerita hukum ayahat enak torek jangan jadi harus betul-betul dengan hatinya juga ikut fokus mendengarkan bukan dengan hanya terikannya saja hatinya pun harus ikut mendengarkan jadi kalau kita mendengar nasihat itu harus dengan hati artinya harus fokus siapa orang yang memberikan dari hatinya bagusnya mendengar kemudian ia merasa timbul rasa takut takut sudah mendengar maka timbul rasa takut untuk melakukan maka timbul maka timbul takut siun karena orang kate jangan ngobrol jangan ngantuk jangan ngobrol jadi kurang ngobrol dimana kurang terkumpi kena sehat pula ajikan kena rangke nasehat pula ngobrol kata imam bazali siapa orang yang membaguskan ya memberikan dari hatinya bagusnya mengimak bagusnya mengimak didengarkan betul-betul disimakkan pula tinggal riwayenya dengan jika aduh mau asuk tinggal riwayenya apa aduh diunjung dalapan bu ya saya nunggu saya pula tinggal riwayenya ibadah sok nol ibadah ulang sok itu kan dipakai teman jadi itu ngali utipi dua jam jadi itu ngobrol sama barajak dan nyawa hp sama rajak dan tak tur di kan oh ini laku ya sok sampai sampai exactly sampai terjadi anda jadi berboha dan hati yang menggunakan ya tidak jadi berboha berjalan langsung tidak dapat berboha tidak sudah berischar sekali orang itu punya seperti bawa ya sangat berboha 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 tidak bisa berboha 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 itu berboha 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 Ini harus kita berhati-hati Siapa orang yang memberikan dari hatinya Bagusnya menyimak Diusahakan ya Ketika kita hadir Bagus ilmu Hadir pengajian Disitu pasang Simak dengan baik Apa yang disampaikan oleh Da'i, oleh ulama Yang menyampaikan Kemudian Setika betul-betul Dia menyimak dengan hatinya Nanti akan ditipu rasa takut Lalu dia menjauhi Jadilah rasa takut ini Awal mulanya Secara mengakhirnya Dari baiknya menyimak Dari baiknya menyimak Bukan hanya dengan telinga Tapi dengan hak Hati juga ikut menyimak Maka nanti tipu rasa takut Sudah tipu rasa takut Nanti ingin menjauhi dong Dosa Ingin meninggalkan dosa Ya tidak berani untuk melakukan dosa Awalnya dari mana Bagusnya menyimak Dia menunggu pahala dari Allah Dan dia membenarkan Akan Al-Husnah Akan surganya Allah Membenarkan kepada Pahala yang Allah memberikan Atau membenarkan kepada kalimat La ilahi Allah Muhammad Allah akan mudahkan kepadanya Untuk menuju surganya Allah Amin Begitu Hayatkan sawarnya Ya Harusnya seperti itu Awalnya dengan menyimak Nasehat dengan baik Nanti dia berasa takut Melaksanakan dosa Akhirnya dia mau menjadi orang yang Mertaqwa Kalau menjadi orang yang Mertaqwa Dia sedang menunggu apa Pahala Dan dia benar-benar membenarkan Kepada adanya pahala dari Allah Allah mudahkan orang tersebut Untuk menuju surga Nah gitu Bapak-bapak-bapak Ngerkasawan Naneh Jerman Udae Ngane Nasehat Dengan Dengan Baik Gitu Tidak ada perubahan Kenapa Karena kurang bagus Kurang baik Di dalam menyimaknya Jadi awalnya Menyimaknya dulu Lalu betul-betul Sempurna Dengan baik Nah itu Kemeruntungan Bagi orang yang Mau menyimak Nasehat Nasehat itu Obat Obat hati Nasehat itu Ibaratnya Disirap Kalau pohon-pohon Tanaman disini Kalau obat Tanaman tidak disirap Bagaimana Layu Sudah layu Kering Sudah kering Mati Sudah mati Ruta Diberebut Dibijat Tuhar Gitu Kudu Kudu Dice Kudu Naseh Nasehat Dari Al-Qur Nasehat Dari Hadis-hadis Baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum Nasehat Dari Para Ulama Ulama Ini kita selalu meniram Ibarat Tanaman Dari Disirap Supaya Segar Supaya Nanti Berkuat Supaya Nanti Besar Itu Bermanfaat Bermanfaat Jadi Panet Panet Akhirnya Akhirnya Beruntung Seperti itulah Nasehat Kemudian Sebaliknya Ada pun orang yang kikir Tidak mau dengar Nasehat Kalau ada yang nasehat Dika seneng Nautubillah Ya Tidak mau mendengar Nasehat Hati-hati Orang-orang kikir Kikir Ada pun tahu Orang yang kikir Dia tidak mau Mendengarkan nasehat Merasa dirinya cukup Kaya Tidak butuh Sama nasehat Padahal dia Orang bodoh Orang tidak ngerti Tidak merasanya Dia itu gagah Merasanya Dia itu Tidak butuh Karena Kekayaannya Karena Jabatannya Ya Banyak sekarang Ya Karena jabatannya Ketika ada Ulama Ada Orang yang nasehat Dia Tidak dengar Tidak Hati-hati Banyak terjadi Saat ini Berjadi Banyak Karena jawabannya Tidak Karena hartanya Banyak Sehingga meremehkan Nasehat Seolah-olah mereka Tidak butuh Terhadap nasehat Nah Alhamdulillah Ini Bahaya Ada pun Orang yang kikir Ya Orang yang kikir Terhadap apa Tidak mau Mendengarkan Nasehat Merasa dirinya Sulah Kaya Tidak butuh Tidak butuh ilmu Agama Tidak butuh Ngaji Tidak butuh Seolah-olah Seperti Seolah-olah Tidak membutuhkan Naseh Nasehat Akhirnya Dia Mengustahkan Kepada Al-Husnah Adanya Pahal Pahala Gak percaya Kepada Pahala-pahala Yang Allah Jajikan Apa kata Imam Basri Fasayu Yasirullah Lil'usrah Allah Akan mudahkan Dia Menuju Terakhannya Allah Penyebab Orang Gampang Masuk Nasehat Karena Dia kikir Tidak mau Mendengarkan Nasehat Hati-hati Ya Kalau kita Ada yang Nasehati Alhamdulillah Ebed Ajukan Di Nasehat Terbaik Bukan Bukan Ajukan Mumin Nasehat Dan Bukan Tulah Sosai Ajukan Ajukan Alhamdulillah Jadi Kita Harus Siap Menerima Nasehat Ada yang Kita Tukan Nasehat Harus Siap Menerima Nasehat Jangan Hanya Siap Menerima Nasehat Tapi Harus Siap Menerima Nasehat Nah Orang yang Kikir Orang yang Merasa Dirinya Kaya Tidak Mau Mendengarkan Nasehat Bahkan Dia Mendusnahkan Kepada Adanya Mahala Allah Mudahkan Orang Tersebut Untuk Menuju Nerakanya Allah Dinarakan 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 Harus Gembira Ketika Ada orang Siapa saja Yang memberi Nasehat Dibadak Baik Anak Kita Baik Mantuk Kita Baik Menakan Kita Baik Siapa saja Yang mengingatkan Kita Alhamdulillah Itu tanda Orang akan Menuju Surga Ketika Dia Gembira Menerima Nasehat Nasehat Ketika Dia Tidak Mau Menerima Nasehat Wah Bahaya Jadi Tidak Ada orang Yang Dimudahkan Oleh Allah Untuk Menuju Neraka Allah Subhanallah Amin Ketika Dia Sudah Masuk Neraka Maka Tidak Bisa Menolong Kepadanya Yang Dia Sibuk Dari Kekilmatan Kekilmatan Kemewahan Dia Gak Bisa Nolong Dia Dari Neraka Kalau Dia Sudah Masuk Neraka Harta Banda Gak Bisa Nolong Jabatan Gak Bisa Nolong Rumah Gak Bisa Nolong Keluar Gak Bisa Nolong Ketak Kepadanya Kepada Allah Dia Banda Banda Kesetih Terus Nolong Di Neraka Anak Cantang Harta Banda Cantang Gak Bisa Nolong Dia Banda Dengan Harta Gak Bisa Nolong Dia Yang Dia Banda Dari 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 Para Nabi Hanyalah Menjelaskan Jalan Tunjuk Allah Tugasnya Para Nabi Menjelaskan Ini Jalan Surga Hanya Menjelaskan Masalah Hidayah Bukan Tugas Nabi Hidayah Dari Allah Kita Hanya Menjelaskan Ini Jalan Yang Baik Ini Jalan Yang Benar Ini Jalan Yang Salah Dijelaskan Terserah Sudah Dijelaskan Melihat Terserah Yang Mendengarkan Semuanya Sudah Jalut Hanya Saja Pilih Allah Akhirat Dan Dunia Semua Pilih Allah Bukan Pilih Manusia Jadi Kita Harus Gembira Kuruh Atoh Dimana Ayah Jerman Kau Ulang Salah Sing Atoh Alham Berarti Tanda Orang Itu Ketika Dia Mendengarkan Gembira Dia Akan Menuju Dimudahkan Menuju Surga Allah Taufik Hidayah Taufik Hidayah Taufik Hidayah Untuk Senat Biasa Istiqabah Di dalam Tola Bula Ilmi Dan Mengamalkan Ilmu Amin Ya Rabbil Alamin Taufik Taufik